Persela Lamongan memiliki kepercayaan diri tinggi jelang laga kontra Bayangkara FC di penyisihan Grupe Piala Presiden 2018. Keberhasilan menahan imbang arema FC pada laga perdana lalu menjadi penyebab Persela Lamongan antusias menghadapi Bayangkara FC. Pelatih Persela Lamongan, Aji Santoso, sedikit khawatir akan mental anak asuhnya. Hal ini lantaran sang lawan merupakan juara bertahan Liga 1 musim 2017. Aji pun menekankan kepada Birul Waladain dan kolega untuk tidak minder dan harus tampil maksimal. Bayangkara FC banyak dihuni pemain berpengalaman, ujar Aji Santoso. Tapi kami selalu tekankan kepada para pemain untuk tidak minder meskipun lawan kami adalah juara Liga 1. Tuturnya menambahkan, eks pelatih arema FC itu menilai tidak mustahil untuk bisa mengalahkan Bayangkara FC. Lawan siapapun pemain selalu saya instruksikan untuk tidak boleh kalah sebelum bertanding, kata pelatih 47 tahun itu. Meskipun Bayangkara FC adalah tim juara, tapi tetap saja masih bisa dikalahkan. Tuturnya menutup. Pertandingan Persela Lamongan kontra Bayangkara FC bakal digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Kamis, 25 bulan 1 tahun 2018, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.